Kalian, kalian liat push ini? Kalian, kalian liat jari ini? Hah? Kalian tau artinya ini apa? Nah, jari ini tuh biasanya dipake buat Ya, kalau soof, selamat datang bacotan gamer Jadi hari ini, kita bakal ngomongin anak ADM ya? Oke sip, gitu aja ADM, beberapa orang bilang kalau ADM itu artinya anak dunia maya Ada juga yang bilang kalau ADM itu anak dunia malam ya? Dan, gak salah juga kalau ADM itu anak dugem malam ADM adalah salah satu faction yang dibenci oleh anak editor ya Anak gamers sama anak mimers Anak ADM adalah salah satu faction yang berdiri sendiri dan bisa bikin iri Anggota-anggota mereka adalah sekumpulan manusia yang memiliki skill, ability, dan masa depan yang cerah Kita disini gak bisa ngeremin anak ADM ya Tapi gak ada salahnya juga kalau kita itu mempelajari Kita mendalami kemampuan-kemampuan mereka Dan kemudian kita sesuai kemampuan-kemampuan itu tadi dengan kondisi kita sendiri ya Dengan begitu, kita bisa menjadi satu langkah lebih kuat daripada musuh-musuh kita Tapi, ada satu hal penting yang perlu kita pelajari sebelum kita menimba ilmu dari anak-anak ADM gitu ya Kita perlu belajar serangan apa aja yang biasanya dipakai buat ngelemahin anak ADM Kata-kata, drama musikal Gue bukan anak ADM yang ngabisin duit orang tua hanya untuk sewa kamera Disini kita bisa lihat kalau anak ADM itu kurang bisa menghormati orang tua Mereka gak tau pangkat mereka itu gak setinggi pangkat orang tua mereka gitu ya Gila jabatan gitu Anak ADM ini itu dikabarkan lebih sering nyusahin orang tuanya Ngabis-ngabisin duit orang tuanya buat sewa kamera gitu ya Karena buat mereka itu hidup sok mewah itu lebih kerasa daripada hidup sederhana Di ayam bakar Kami anak ADM bukan ADM Beberapa orang bilang ya kalau ADM itu elektronik dance music gitu ya Tapi, ada juga yang bilang kalau ADM itu editor dunia maya Ada juga yang bilang kalau E-nya itu Kami berkarya bukan bergaya Kami suka merangkai kata-kata bukan selfie di depan kamera Bilangin sama anak ADM kameramu tak sebagus editanku Selamat pagi guys bersama Iya Tapi, lo itu selfie di depan kamera Berarti, lo itu anak ADM yang juga ngerangkep jadi IDM Tapi Hah? Kami anak IDM bukan ADM Kami anak yang cari kata-kata Bukan anak yang bergaul di depan kamera Hei bolot, lo bergaul di depan kamera Bolot itu, itu apa? Kami anak IDM yang cari kata-kata Bukan anak yang bergaul di depan kamera Lo nge-push dan masa gak ada di depan kamera, ngerti? Cari kata-kata dari mana codot? Air is feeling relaxed Ini bocil abis dengerin ASMR ya Oh gitu, jadi Kami ini anak IDM bukan ADM Karena kami pandai dalam merangkai kata-kata Bukan pandai dalam bergaya Hashtag bajingan berkarya Ini ngapain ada dua orang pemuda gitu ya Kayak malem-malem cenggur di jalan tol gitu Mau bangkitin behemoth Oh iya ya, behemoth kalau diadu sama gedruwo gitu ya Ntar kalau salah satu mati gitu Kira-kira ngedrop apa? Ceret warung Nah dari sini, kita bisa menilai Kalau anak IDM itu pintar dalam mengelabuhi musuhnya Kita gak bisa nilai gitu aja Kalau gambar mereka gak sesuai sama caption mereka gitu ya Mungkin aja mereka ngelakuin ini itu Untuk ngelabuhi mata-mata musuh Memanipulasi fikiran musuh Yaitu anak ADM Dan dari sini, kita bisa artiin Kalau anak ADM itu lebih kuat dari yang kita bayangin Kalian, kalian lihat pos ini Kalian, kalian lihat jari ini Hah? Kalian tahu artinya ini apa? Nah, jari ini itu biasanya dipakai buat ngudut ya Buat nyepit rokok gitu ya Nah, buat anak-anak ADM Buat anak-anak Sok Rige gitu ya Rokok itu adalah tembakau perdamaian gitu ya Tapi gimana sih anak-anak ADM itu? Gue nemuin beberapa bukti Gue nemuin beberapa postingan Yang dimana anak ADM itu suka kenalan Kenapa mereka suka kenalan? Apa ini kata-kata selundupan buat ngerekrut orang lain Biar masuk faction ADM? 2 Februari 2017 Hai kakak ADM semuanya Kenali nih temen-temenku Mana temen-temen kakak? Hashtag free comment Ya, ini sales ya Salesnya Klinson Studio ini Bukan ADM Selamat sore Para ADM Guns Chance Ya, terus Pagi Sobat ADM Salam, salam, salam ya Lihat kan Anak ADM itu bersahabat Mereka hanyalah ordinary looking guy ya Mereka hanyalah sekumpulan manusia Yang berusaha untuk menyatukan dunia Dengan ideologi mereka Kata-kata bijak anak ADM Kalau cewek lagi cemburu Tuciung keninya Terus bilang tenang aja Nggak akan ada yang lain kok Di hati aku selain kamu Kemudian peluk Terus kegep orang-orang kampung Di harap mampus lo anjur Ini tadi itu adalah salah satu tips bijak Untuk menghadapi seorang pacar yang sedang ngambek Dan meredamnya dengan cara yang bijak gitu ya Anak ADM itu juga memiliki jiwa seni Saat mereka berkomunikasi Mereka itu lebih suka menggabungkan beberapa simbol unik Untuk menarik perhatian lawan bicaranya Kayak pake kura-kura Terus-terus pake lumba-lumba gitu kan Pake-pake apa ini Pake-pake sayur kangkung gitu Banyak orang yang mengatakan Jangan berlari Tapi Berjalan lah Lihat kan gini Ini tuh Gini tuh Kebanyakan simbolan Banyak orang yang mengatakan Jangan berlari Tapi Setelah gue selidiki lebih lanjut ya Gue bisa nemuin grup perkumpulan anak ADM Gue masuk ke situ Dan nge-blend sama lingkungan itu ya Dan dalam waktu singkat Gue dapetin postingan anak ADM Mau nonton video Jepang Apa sih? Tapi Kuota gak ada Tenang Yuk nonton disini Ini ada panah gini ya Ini Lihat disini Nonton video No Gue gak bisa Pengen ngetah Buat kalian yang gak bisa diputusin gitu ya Kalian bisa mempertimbangkan Untuk berpacaran dengan Anak ADM Selain mereka bisa bagi-bagi Jepang Mereka juga pengen ngetah Mereka punya banyak referensi Untuk kalian semua Dan satu lagi ya Dalam hati Mereka suka bilang Sebentar lagi Posisi kita berganti Dan di saat itu juga Mereka juga bilang Tapi boleh dicoba Ayo Gue kasih dua kalimat Kayak tadi lu masih mikir gitu Hah? Nyesel bacotan gamers Gini ada gitu Kalian masih mikir sama itu tadi Nyesel tau gak? Bulan April keluar Bacotan gamers Ngerti? Ini kata-kata sukanya kelarus ini ya Asal kalian tau ya Jadi ya Coach hari ini itu Nyari pacar kelas 3 SD Yang mau pacaran Kui Gc Gc Nah Nah Kurang ya rasanya ya Gak 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 Ada saatnya kita harus maju Kita perlu step up Kayak yang pernah gue bilang sebelumnya gitu ya Step up your coach Kita perlu nyari kata-kata mutiara Di dimensi yang lain Kita perlu memperluas pandangan kita Akan kata-kata mutiara ya Jangankan dia Ayahku sendiri akan kulawan Bila ia menyakitimu Nah ini ya Bocil ini Gak 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 Pemuda ini itu mengungkapkan keberanianya Dengan membawa ayahnya gitu ya Dia mengancam ke siapapun itu Yang berani macam-macam gangguin kamu Bakal dilawan Ya Ya gak tau lagi sih Ini pemuda ini bakal diapain gitu Sama ayahnya gitu ya Bisa aja Dipecut pake sabu gitu Atau dibukul pake gagang gitu ya Disuruh nyedot gitu Jadi ya Jangan lupa like ini video Comment ini video Share ini video Berbicara-bicara Hmm yaudah gitu aja Dadah